Pemerintah mengebut pembangunan hunian untuk ASN di IKN Nusantara, Kalimantan Timur. Secara bertahap, para ASN ini akan bertugas di IKN mulai 2024 mendatang, diketahui Presiden Jokowi menargetkan IKN menggantikan Jakarta pada 2024 tahun depan. Sejumlah proyek infrastruktur dasar di IKN pun terus dikebut, Kementerian PUPR tengah membangun rumah susun untuk aparatur sipil negara atau ASN dan Pegawai Pertahanan dan Keamanan, Hankam, di Ibu Kota Nusantara, Direktur Jenderal, Dirjen, Perumahan. Iwan Suprijento memperkirakan, proyek tersebut bisa tembus 15-20 persen pada akhir Desember 2023, sekarang sudah selesai fondasi, diperkirakan sudah 15-20 persen. Akhir Desember ini, kata Iwan saat ditemui di acara Water Art Installation. Indonesia Arena, Senayan, Jumat, 1 Desember 2023, Kementerian PUPR ditugaskan untuk membangun 47 tower rusun ASN Hankam di IKN menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, APBN, sebesar Rp 9,4 triliun. Ditargetkan sebanyak Oktober 12 tower rusun telah terbangun lengkap dengan furnitur pada Juni 2024 mendatang, Juni 2024, Oktober 12 tower, siap kuni, full furnished, imbuh Iwan, secara keseluruhan, 47 tower rusun ASN dan Hankam memiliki total 2820 unit dengan luas 98 meter persegi untuk setiap. Unitnya, terdiri dari 31 tower untuk ASN dengan jumlah 1.860 unit yang bisa menampung 5.580 orang, lalu, 7 tower untuk personel Polri dan Badan Intelijen Negara, BIN, serta 9 tower untuk Pasukan Pengamanan Presiden, Fas Pampres, dengan total 960 unit yang menampung 2. 880 personel, rusun ASN dan Hankam berada di kawasan inti pusat pemerintahan, KIP IKN Subway P1A dengan total lahan seluas 45,91 hektare. Tuh hek!